Intro Komisi 4 DPR RI mendorong Menteri Pertanian meningkatkan program pertanian untuk kesejahteraan para pertani Salah satunya dengan mengembangkan industri pertanian Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menjelaskan Untuk menjalankan program jangka pendek Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi persoalan data yang selama ini banyak versi Peningkatan kualitas SDM petani juga harus diperhatikan pemerintah melalui penyuluhan-penyuluhan yang kredibel Sehingga dapat menambahkan wawasan para petani Pemerintah harus fokus meningkatkan industrinya sehingga bisa memberikan nilai tambah pada negara Dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani Kita akan dorong melalui hilirisasi untuk petani ya Sehingga yang menjadi visi Pak Presiden bahwa nilai tambah harus kembali ke Indonesia Industri, pangan yang harus kita bangun Sementara itu anggota Komisi 4 DPR RI Bagus Adi Mahendrap mengungkapkan Saat ini pembangunan pertanian harus dengan modernisasi Dengan adanya bank tani dapat memutuskan mata rantai para tengkulak Selain itu pertanian ke depan harus bisa menjadi industri Karena akan menjadi harapan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani Kita dampingi dengan BPTP, IPTECnya Yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan di pertanian ini adanya satu lembaga keuangan Yaitu bank pertanian atau bank tani Dimana kita harus memutus mata rantai tengkulak ini Itu penting sekali Nah sehingga pertanian ini menjadi suatu harapan masa depan yang baik Fitian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan